huwa humahum, hiya humahunna, anta antumma antum, anti antumma antunna, ananahnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an sabahal hayr, kaifahalikum, alhamdulillah, bi khairin wa afiah ayatul lab al-an sanabhas al-dhombir pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dhombir atau kata ganti tapi sebelum kita mulai hayabina nabda' darsana bikiru atil basmalah bismillahirrohmanirrohim nah anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dhombir dhombir itu apa? yaitu kata ganti kata ganti dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga yang pertama yaitu lomir mutakalim lomir mutakalim mutakalim itu pelaku atau orang yang sedang bicara yang bicara bisa tergantung orangnya kalau orang laki-laki atau perempuan tetap memakai anak lomirnya anak, saya yang kedua yaitu lomir mukhotob kata ganti mukhotob itu orang yang diajak bicara orang yang diajak bicara seumpamanya saya berbicara dengan orang lain maksudnya Pak Ridhowi atau Burina Burina atau Pak Ridhowi itu sebagai lomir mukhotob yaitu bisa anta atau ananti anta itu ketika yang diajak bicara itu adalah orang laki-laki orang laki-laki sedangkan anti yang diajak bicara itu berarti orang perempu perempuan atau yang terus yang ketiga yang kedua lomir mukhotob yang ketiga yaitu lomir woib woib itu adalah orang yang menjadi obyek pembicaraan coroboso jawone wong sing dirasani tidak ada disitu disitu dia berada di di jauh sana di woib woa atau hi hiya wa atau hiya nah untuk lebih jelasnya kalian supaya lebih paham tentang lomir ini yang mari kita bahas satu persatu yang pertama yaitu lomir mutakalim itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang orang pertama yaitu saya kalau dalam bahasa Arab anak kalian perhatikan pada halaman 25 jadi lomir mutakalim atau kata ganti orang pertama itu digunakan untuk menunjuk diri sendiri diri sendiri saya saya seorang guru seorang guru nah itu beda lagi kalau yang bicara adalah orang perempuan terus beda lagi jika yang bicara itu adalah orang perempuan contohnya ibu Rina Isrohani ibu Rina Rina Isrohani sebagai lomir mutakalim anak jadi anak tadi tergantung siapa yang bisa bicara jika yang bicara laki-laki kata setelahnya ya laki-laki kalau yang bicara perempuan ya setelahnya menunjukkan sesuatu yang perempuan seperti tadi anak muda Risa anak muda Risa beda tadi dengan yang ketika Burina Isrohani berkata anak muda Risa muda Risa tun nah kalau yang ini tadi yang bicara laki-laki kalau yang ini yang bicara perempu perempuan tergantung siapa yang bicara selanjutnya yaitu yang kedua muhotob lomir muhotob yaitu kata ganti orang kedua disitu ada anta dan an anti berarti ada dua orang yang bicara bicara mohon Pak Ridhowi ke depan langsung ke depan nah seumpamanya ini Pak Ahmad sedang berbicara dengan Pak Ridhowi berarti Pak Ridhowi saya tunjuk anta anta berarti kan kamu laki lah kamu laki laki contoh dalam pembicaraan percakapan seperti ini saya bertanya kepada Pak Ridhowi man anta ana Ridhowi nah Pak Ridhowi sebagai domir muhotop atau orang kedua kedua jadi beda lagi kalau yang Pak Ahmad ajak bicara itu seorang wanita contohnya dalam percakapan seperti ini man anti anak Rina Isrohani nah berarti Bu Rina Isrohani itu sebagai domir muhotop kata ganti orang yang kedua kedua selain Pak Ahmad jadi domir anta atau anti itu digunakan untuk menunjukkan seseorang yang menjadi lawan kitab bicara terus yang ketiga domir hoib domir hoib itu kata ganti orang ke ketiga ketiga ada hua dan i iya hua artinya dia laki laki iya artinya dia perempu dia perempuan nah untuk lebih jelasnya kalian perhatikan berikut ini nah untuk contoh coba kalian perhatikan disini ada Pak Ahmad Bu Rina dan Pak Rizowi yang ada seumpama jauh disana dalam percakapan bahasa Arab kalian perhatikan ya ya uhti man hua hua istat Rizowi ma dayak mal hua yak ma hua yak raul kita nah sekarang kita akan melanjutkan domir mkotop yang hiya kata ganti orang ketiga hi hiya dia perempu perempuan coba kalian perhatikan percakapan berikut ini ya ahi man hiya hiya ustada rina isrohani ma da tak mal hiya tak tubud darzah nah nah itu tadi adalah contoh domir hoib kata ganti orang ketiga jadi orang ketiga itu orang yang tidak ada di dalam lingkup pembicaraan tadi dia berada di jauh atau tidak ada di situ tadi ada hua dia laki-laki dia dia perempu dia perempuan nah selanjutnya coba kalian buka pada halaman 28 coba kalian buka halaman 28 coba anak-anak perhatikan pada halaman 28 yaitu tentang pola ungkapan tentang profesi atau mihna untuk mengungkapkan sebuah profesi atau pekerjaan kita bisa menggunakan beberapa bentuk ungkapan yang pertama kita akan menggunakan susunan ismul isa rohmufrod ditambah mihna yaitu kata tunjuk tunggal hadha hadhi zalika tilka ini adalah kata tunjuk tunggal di dalam kalimat contohnya yang disitu halah tayarun ini tayarun adalah seorang ini pilot kata tunjuk jarak dekat terus yang kedua hadhi mumar rizotun hadhi mumar rizotun ini pra perawat nah ini untuk menunjuk laki-laki ini perempu perempuan yang ada di dekat kita halah tayarun hadhi mumar rizotun terus ada kata tunjuk jauh tapi juga mufrod tunggal contohnya disitu zalika fallahun itu seorang pak tani tilka tobi batun itu seorang dokter nah ini laki yang tilka perempuan perempuan yang hadhi ini untuk dekat jarak dekat lalika tilka jauh nah yang pertama adalah ismul isaroh mufrod kata tunjuk tunggal ditambah profesi atau pekerja pekerjaan selanjutnya yang kedua yang kedua strukturnya bentuknya polanya yaitu lomer ditambah mehnah atau profesi kata ganti ditambah profesi anak anak mudah risin saya seorang guru yang kedua contohnya saya seorang eh kamu seorang pegawai dia laki-laki seorang polisi dia sohafiat dia sohafiat sohafiat dia seorang wartaw pah pati anak anta laki-laki dua laki-laki dan dia adalah perempuan perempuan jadi tadi caranya atau polanya ada ada dua yang pertama tadi isim isaroh mufrat ditambah profesi yang kedua gomber ditambah profesi dan yang terakhir untuk menanyakan tentang profesi kwaidnya tata bahasanya kita bisa menggunakan struktur man ditambah isim isaroh kata tun kata tunjuk man tambah kata tun tunjuk contohnya dalam kalimat kata tunjuk tadi ada hata hati zalika til tilka contohnya man hata siapa ini yang bisa mantil k mandal k seperti itu yang kedua yaitu berupa yang pertama man ditambah kata tun tunjuk yang kedua man ditambah kata ganti contoh dalam kalimat man man siapa di siapa dia man hia siapa dia perempuan man anta siapa kamu seperti itu yang ketiga yaitu hal ditambah isim isaroh kata tun kata tunjuk ditambah profesi contohnya dalam kalimat hal kata tunjuk kata tanya hal terus kata tunjuk ada hal atau zalika hal zalika profesi kalau zalika itu untuk laki apa perempuan laki berarti profesinya harus laki laki hal zalika tobibun apakah itu dokter hal tilka tobibatun kalau tilka tobibatun tergantung kata tunjuk kata tunjuknya atau hal ditambah kata ganti ditambah profesi contohnya contohnya domir yang domir kata ganti hal hua hal hua popi pun apakah dia seorang dokter atau hal hal hati 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 muter risatun apakah dia seorang guru seperti itu nah semoga apa yang pak amat sampaikan bisa kalian pahami dengan baik kalian harus tetap semangat tetap semangat belajar sampai kalian bisa dan faham jangan sampai menyerah jangan sampai putus asa nah untuk tugas kalian kalian buka halaman 30 latihan 6 kalian membuat kalimat tanya disitu sudah ada jawaban coba kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 saja biar tidak pusing 1 sampai 5 saja kalian kerjakan dengan sungguh sungguh 1 sampai 5 membuat pertanyaan itu kan sudah ada jawabannya kalian membuat pertanyaan kalian tulis pertanyaan pertanyaannya saja di buku tugas kali kalian kalian harus tetap semangat sebelum kita akhiri mari kita membaca doa kawaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashad an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih amin ya rabbal alamin ilahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati